Badan Ekonomi Kreatif siap mendaptarkan pelaku ekonomi kreatif di Pontianak untuk memiliki hak kekayaan intelektual. Tahun 2019 ini sebanyak 80 buah pemikiran e-craft akan disertifikasi dengan HKI. Pengajuan juga diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Menurut Deputi HKI Backcraft di seluruh Indonesia, pendaftaran HKI yang sudah masuk hingga saat ini adalah sekitar 2.000 permohonan. Untuk Pontianak ini 80-an kita kasih, karena kita harus bagi nih. Kita, karena anggaran pemerintah masih terbatas, kita bagi itu. Nah, kita berikan hari ini peselas ke sini. Dan kami berharap tadi sudah berbincang dengan Pak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan tahun depan pemerintah daerah juga bisa melaksanakan GKTN yang sama dengan ini. Karena ini mungkin manfaatnya buat masyarakat kita sangat terasa, karena mereka langsung mendapatkan bukti, sertifikat, dan mereka terlindungi. Jadi intinya dari fasilitasnya adalah mereka kita lindungi secara hukum. Jadi hak itu adalah hak perlindungan hukum buat masyarakat, buat pelaku ekonomi kreatif, buat pelaku UMKM. Di Pontianak sendiri kerjasama telah berjalan sejak tahun 2016 lalu. Kedepan diharapkan pemerintah juga bisa mendorong pengembangan HKI. Pada intinya pemerintah kota Pontianak sangat memberikan agresiasi dan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan sosialisasi ini untuk para pelaku ekonomi kreatif tentunya. Dan memang ini sudah MOU, MOU sudah ditandai dengan MOU pada tahun 2016. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi motivasi atau dorongan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mendaptarkan hak kekayaan intelektualnya ataupun hak mereknya dan yang lainnya. Sehingga ini bisa menumbuh kembangkan kreatif-kreatifitas dari para pelaku ekonomi kreatif yang lain. Dalam setahun, Bekraf mengunjungi 14 hingga 20 kabupaten kota untuk difasilitasi dalam pembuatan HKI. Fungsi hak kekayaan intelektual sendiri adalah untuk melindungi usaha secara hukum. Dengan modal ini, pemilik ekraf dipastikan dapat lebih mudah memasarkan produk dan menggait investor.